Sementara itu, Pemisah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyatakan hingga saat ini kondisi gunung tangkupan parahu belum stabil. Meski sudah terjadi penurunan tremor dibandingkan Jumat malam, masyarakat masih dihimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar kawah tangkupan parahu pada radius 500 meter. Selain itu, pihak PVMBG pun menyatakan berdasarkan fona, erupsi gunung tangkupan parahu tersebut tidak berpengaruh pada penerbangan. Kepala bagian Tata Usaha PVMBG, Gede Suantika, mengatakan Sabtu pagi jumlah tremor di tangkupan parahu menurun dibandingkan Jumat malam. Sebelumnya tremor tersebut mencapai 15 hingga 20 mm, Sabtu pagi sudah menurun menjadi 12 mm. Meski begitu, kawasan kawah tangkupan parahu masih ditutup dan dijaga oleh polisi dan koramil. Pihaknya pun masih merekomendasikan pada radius 500 meter, tidak boleh ada aktivitas sampai letusan berhenti. Sementara itu terkait bahaya letusan terhadap penerbangan kasubit mitigasi bencana gunung api wilayah barat, Nia mengatakan, erupsi tersebut tidak berbahaya bagi aktivitas penerbangan. Hal tersebut meski saat ini masih ada aktivitas vulkanik di tangkupan parahu, hingga diterbitkan Volcano Observation Notice for Aviation or Fona berwarna orange. Pihak PVMBG pun memastikan tidak ada evakuasi karena dampak erupsi tangkupan parahu tersebut hanya di sekitar kawah.